Halo Aries, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan membaca sesuai dengan temannya, cinta segitiga, dan saya akan membaca pasangan Anda, orang ketiganya, juga Anda. Di manapun posisi Anda berada, bagi Anda yang tidak bisa melihat diri sendiri atau mudah terluka, silakan berhenti sampai di sini. Dan baiklah, untuk Anda-Anda yang masih bersama saya, mari kita mulai. Ini adalah pasangan Anda. Oke. Hidupnya ini, apa di sini? Hidupnya berantakan. Penuh dengan kekecewaan dalam hubungan ini, tapi di sisi lain, dia masih ada rasa sayang berhadap orang ketiganya. Ini adalah orang ketiganya. Oke. Baiklah. Saya rasa, orang ketiganya ini memiliki orang lain, the lover di ujung sana, dan sudah kehilangan rasa terhadap pasangan Anda. Orang ketiganya, entah apa yang terjadi, tidak sanggup lagi, tidak mau lagi bahkan mungkin, tetap berada dalam hubungannya dengan pasangan Anda. Pasangan Anda tahu, bahwa orang ketiganya ini, dia diselingkuhi oleh orang ketiganya. Tapi ya, seperti yang saya sampaikan, dia masih ada rasa sayang. Saat ini pasangan Anda ini seperti sedang tumbang. Sedang kehilangan nafsu hidup beberapa dari mereka. Mungkin pekerjaan pun berantakan, keuangan berantakan, karir berantakan, hidup berantakan, semacam itu. Karena merasa diselingkuhi oleh orang yang disayanginya, dicintainya. Dimana membuat dia rela meninggalkan Anda pada waktu itu. Melakukan perselingkuhan, entah Anda masih bersama atau tidak di sini. Orang ketiga ini, orang ketiga ini membuat dia melupakan, meninggalkan, menyelingkuhi Anda. Dan saat ini, apakah dia pun beberapa dari mereka menyadari bahwa itu adalah karmanya? Karena dia berselingkuh, akhirnya diselingkuhi. Dan hidupnya berantakan disini. Karir, usaha. Yang kacau balau. Ini dia mengambil banyak, mungkin kehilangan tabungan pula disini kah? Mengambil banyak hutang, mengambil tabungan banyak, kehabisan tabungan, menanggung hutang. Akibat dari hubungan ini. Pada masanya, pada awal-awal mungkin hubungan ini terjadi. Dia royal. Mungkin seiring berjalan waktu pun masih royal. Sehingga dia, ya, menghabiskan seluruh hidupnya, dananya untuk orang ketiganya. Dimana pada akhirnya terjadi, dia dihianati. Pantas saja dia, dia hancur-hancuran. Beberapa dari mereka tahu, akhirnya tahu, bahwa hubungan ini dia hanya dimanfaatkan saja. Dia hanya dikerjain saja. Mungkin istilah kasarnya semacam itu. Dengan adanya The Magician. Apakah ini dalam bentuk yang memang terlihat, atau tidak terlihat? Dia digunakan, dia diluluhkan dengan cara yang tidak terlihat. Dia dimanfaatkan, dihabiskan mungkin harta bendanya, hubungannya dengan Anda dibuat berantakan semuanya dengan cara yang tidak terlihat. Apakah pasangan Anda ini orang yang mungkin secara materi oke, atau secara fisik oke, sehingga membuat orang lain ingin mendapatkan dia? Bisa juga kah semacam itu? Dan dengan berbagai cara, pada akhirnya dia bisa didapatkan oleh orang ketiganya ini. Dan ya, sekarang, hancurlah hidupnya. Mudahnya mungkin semacam itu. Karena walaupun dia tahu diselingkuhi, walaupun dia tahu mungkin hanya dimanfaatkan, dibuat kering, tapi toh saya tadi mengatakan di situ merasa bahwa masih ada rasa sayang pada orang ketiganya ini. Bahkan beberapa dari mereka tidak bisa terlepas dari orang ketiganya. Sebegitu dalam pengaruh orang ketiga ini terhadap pasangan Anda. Dan pasangan Anda memberikan banyak pada orang ketiganya ini. Berjuang banyak untuk orang ketiganya ini. Berjuang bahkan untuk melepaskan dirinya mungkin dari Anda, demi orang ketiganya ini. Sedemikian besar rasa yang dia miliki untuk orang ketiganya. Dan saat ini, dia sedang termenung-menung dalam kehancurannya, dalam mungkin kesendiriannya. Karena hubungan ini apakah sudah mungkin di ujung tanduk, sudah no komunikasi. Jikapun mereka menikah, hasil dari perselingkuhannya dari Anda, ada perselingkuhan lainnya seperti yang saya katakan, dia mungkin termenung-menung seorang diri di rumah, sementara pasangannya ada di mana. tubuhnya di mana, hatinya di mana. Atau bahkan beberapa dari mereka jika masih berpacaran sudah no komunikasi, sudah tidak peduli, pasangan Anda yang masih peduli, pasangan Anda yang masih mencari-cari, pasangan Anda yang masih stalking, tapi tidak dengan orang ketiganya. Orang ketiganya sudah kehilangan rasa, sudah kehilangan cinta, two of cup rivers. Dan temperance, sudah tidak bisa mengimbangi, sudah tidak bisa, ya karena mungkin apakah sudah kering atau tidak ada yang bisa diambil lagi, makanya sudah tidak bisa hidup bersama lagi. Sudah penuh konflik di sini? Jikapun belum melepaskan diri, tinggal menunggu waktu, saya rasa di sini. Dan di sini, kata hati orang ketiganya untuk semakin meninggalkan pasangan Anda semakin kuat setiap harinya. Sudah mati rasa terhadap pasangan Anda? Melihat pasangan Anda ini sudah menjadi siksaan tersendiri justru untuk dia. Mel female di sini, sering tidak pulang ke rumah jika memang sudah mungkin serumah, menikah resmi, menikah tidak resmi, setengah menikah, tidak menikah satu rumah, atau perselingkuhan berpacaran, perselingkuhan. Orang ketiganya ini tersiksa. Bertemu muka dengan pasangan Anda ini sudah merupakan siksaan tersendiri. Dia sudah menguak dengan pasangan Anda, tapi pasangan Anda yang masih saja seperti menjadi bayang-bayang hidupnya. Sudah nyata-nyata bahkan mungkin, orang ketiga ini menunjukkan perselingkuhannya kepada pasangan Anda. Tapi ya, demikianlah pasangan Anda yang tidak bisa melepaskan orang ketiganya. Menunjukkan kebahagiaannya dengan orang ketiganya, dengan selingkuhan lainnya. Posting-posting mungkin di sosial media, menunjukkan kemesraan mereka. Pasangan Anda tahu, tapi demikianlah pasangan Anda, yang masih seperti itu bucin terhadap orang ketiganya. Masih berjuang untuk orang ketiganya. Mungkin masih mempertahankan, berjuang di sana, seven of one, sebuah perjuangan untuk tetap mempertahankan si orang ketiga ini. Semacam itu. Orang ketiga ini sudah sering meninggalkan, sudah sering mengatakan putus, bahkan jelas-jelas meminta putus mungkin bahkan. Pasangan Anda saja, yang terlalu bucin dan tidak mau melepaskan. Walaupun mungkin diblokir, pasangan Anda diblokir, yang mencari-cari, yang tersiksa, yang sedih, yang hidupnya berantakan. Entah di sini sekali lagi, apakah memang bucinnya ini karena dia yang bucin sendiri atau bucin buatan? Maka saya rasa menjadi PR juga bagi beberapa dari Anda di sini untuk mencari tahu sumber dari bucinnya ini. Memang dia sendiri atau dari yang tidak terlihat. Kenapa pasangan Anda bisa berselingkuh? saya rasa dengan melihat tebaran ini hubungannya dengan Anda pun tidak baik-baik saja. Hubungan dengan Anda sepertinya on-off pula. Pasangan Anda ini sebenarnya jika sudah mungkin menyukai seseorang, dia akan terfokus di sana, dia akan bucin seperti itu. Dan dengan Anda di sini, dia sempat bucin dengan Anda. Tapi sepertinya hubungan kalian entah apa yang terjadi. Dia mungkin stres, sering terjadi keributan, sering ada konflik yang sulit mungkin diperbaiki. Bisa juga dia berjuang untuk memperbaiki. Tapi mungkin perjuangannya pun hanya perjuangan yang dia lakukan seorang. Dia sudah sering mengadakan, melakukan kompromi. Dia sudah sering melakukan komunikasi dan pembicaraan. Bagaimana sebaiknya hubungan kita ini? Atau kemana arah hubungan kita ini? Mungkin apakah semacam itu? Baiknya bagaimana? Sudah lelah aku ribut melulu? Atau berikan aku kepastian tentang hubungan kita? Mungkin semacam itukah pernah bucin pada Anda? Tapi mungkin hubungan kalian ini tidak berjalan dengan baik. Intinya semacam itu. Semua pembicaraan gagal. Semua usaha yang dilakukan gagal. Komunikasi ujung-ujungnya tidak nyambung. Ribut. Blokiran. Putus-putusan. Break. Akhirnya mungkin dia pun lelah. Dan bertemulah dia dengan bucin lainnya di sini. yaitu orang ketiganya ini. Semacam itukah? saya rasa di sini entah apa pula. Karena apa pula? Kenapa? Tanpa di sini saya pun merasakan Anda juga tersiksa dalam hubungan ini. Apakah Anda dan pasangan Anda ini hubungan kalian tidak keluar dari hati? Maksud saya adalah dia mungkin keluar dari hati. Dia mungkin jika memang membuat sebuah komitmen dia mungkin akan berniat berada di komitmen tersebut. tapi apakah saya rasa apakah ini Anda yang sebenarnya tidak serp kah? Anda yang mungkin ini hubungan perjodohan kah? Sehingga Anda tidak keluar. Dalam hubungan ini Anda tidak keluar dari hati. Mudahnya mungkin semacam itu. Karena hubungan dijodohkan untuk menikah ya menikah saja. Semacam itu. Mungkin Anda ada orang lain di sini yang lebih Anda cintai. Sehingga hubungan kalian ini menjadi tidak jelas karena perjodohan terpaksa, hubungan yang terpaksa. atau karena satu dan lain hal Anda terpaksa menjalin hubungan maka iya komunikasi tidak nyambung karena tidak ada hati di sini. Hanya hubungan-hubungan saja. Hanya mungkin bertepuk sebelah tangan atau mungkin bertepuk sendiri entahlah. Ada orang lain yang Anda cintai dan hubungan ini lebih ke hubungan tanpa hati atau terpaksa saja terjadi. Untuk status, untuk kerjasama, untuk materi, untuk kepentingan-kepentingan. Apakah hubungan ini terjadi di luar hati? So, untuk membahagiakan orang lain untuk ya, hanya untuk hubungan Anda dan pasangan Anda ini beberapa dari kalian menjalin hubungan untuk orang lain. Bukan untuk diri masing-masing Anda. Maka wajar jika terjadi perselingkuhan di sini karena tidak nyambung dan mungkin Anda pun juga ada perselingkuhan lainnya atau di sini Anda berselingkuh maka dia melakukan barulah melakukan perselingkuhan karena jelas ada orang lain yang Anda cintai selain pasangan Anda ini entah apapun statusnya pada waktu itu atau saat saat ini ada orang lain yang lebih membuat Anda bahagia lebih Anda cintai dan semacam itu siapa orang ketiga ini orang yang penuh dengan drama orang yang memiliki tujuan untuk kemakmuran dirinya sendiri dalam menjalin hubungan tidak pun dia bertemu dengan pasangan Anda dengan pasangannya yang lainnya orang lainnya pun akan melakukan hal yang sama dia mengambil apa yang bisa dia ambil dia memanfaatkan apa yang bisa dia manfaatkan memang mungkin tipenya seperti itu dan dia sudah tidak bisa mendapatkan apapun dari mungkin pasangan Anda yang sudah kering itu so dia berpindah ke lain hati dan ke lain bodi beberapa dari mereka berhubungan dengan orang lama beberapa dari mereka mungkin CLBK maka dari itulah dia pose-pose mesra dengan CLBK-nya ya hubungan beberapa dari mereka balikan dengan orang yang ditinggalkannya atau orang yang diselingkuhinya dia sudah punya pasangan hubungan dia dengan pasangan tidak baik-baik saja bertemulah dengan pasangan Anda dan dengan segala dramanya memanfaatkan pasangan Anda dan lain semacamnya kemudian mereka rujuk lagi karena mungkin yang ditinggalkan tersebut sudah menjadi makmur atau seperti apa mengingat dia menjalin hubungan untuk kemakmuran dirinya mungkin basah lagi apakah semacam itu dia meninggalkan pasangannya karena pasangannya kering dan mendapatkan pasangan Anda yang basah sekarang pasangan Anda kering dan pasangannya basah lagi maka dia CLBK dengan pasangannya yang sudah basah lagi tersebut mungkin mudahnya semacam itu saya menggunakan perumpamaan disini dan dia orang yang pandai berkata-kata pandai berbicara pandai mengolah kata so ya lidah tidak bertulang kita coba lihat hubungan mereka dari sisi yang berbeda di tengah tadi situasi mereka yang sudah kita baca hubungan yang juggling disini yang tidak punya akar kuat ya tentu saja karena hanya didasari oleh kepentingan seseorang disini mendasari hubungan dengan sebuah kepentingan saja dan sudah berat untuk dijalani oleh masing-masing pihak serta disini ada ramainya hubungan yang saat ini mereka jalani disini hubungan yang ramai disini dia dengan orang ketiganya dan anda dengan orang ketiga anda apakah semacam itu so bukan cinta segitiga mungkin cinta segi empat segi lima kira-kira semacam itukah ya hubungan yang ramai tidak hanya berisi tiga orang pemain disini baiklah dan jikapun saat ini mereka masih bersama tapi demikianlah hubungan mereka hubungan yang konjang-ganjing dan sudah semakin sulit untuk dijalani oke terlebih untuk pasangan anda orang ketiganya enjoy saja karena dia sudah mendapatkan orang lainnya sementara pasangan anda tenggelam dalam bucinnya baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati selamat menikmati